Halo teman-teman, kita jumpa lagi di official channel Sewa Kopier Jakarta. Nama saya Chris, dan di video kali ini saya akan memulai membahas cara troubleshooting problem di mesin Canon IR32. Dan kategori mesin yang seri 32 ini, yang masuk dalam kategori ini adalah 3225, 3230, 3235, dan 3245. Dan saya akan mulai dengan video yang kali ini ya, cara mengatasi troubleshooting apabila toner tidak turun ke developing unit di mesin tersebut. Dan saya tidak akan buang-buang waktu. Jangan lupa ya, sebelum kita mulai, untuk like dan subscribe ke official Sewa Kopier Jakarta. Dan terima kasih atas subscription subscriber-subscriber yang sudah ikutin official channel Sewa Kopier Jakarta ini dari awal. Dan kita akan langsung mulai aja dengan tutorialnya. Yuk! Oke teman-teman, di video ini kita akan buat tutorial sederhana, tapi ini sangat penting ya. Kita akan buat tutorial di mesin IR3275, terima, ada sedikit masalah di bagian developing. Nah, ini masalah yang sering terjadi di developing. Kenapa mesin selalu belopotan tonernya atau toner mesin sangat kotor banget di bagian dalam, karena sumbernya ada di developing. Biasanya toner dari botol, dia tuang ke developing. Nah, disini ada pembatas, disini. Akal pembatas itu copot atau lepas, toner itu akan tumpah kemana-mana, teman-teman. Untuk menghindari tonernya itu tumpah di mesin IR3235 ini kita harus buat pembatasnya ini. Ini biasanya bahannya dari spong teman-teman, spong yang tipis. Terus kita pakai double tip. Nah, disini kita sudah buat nih, teman-teman ya. Kita sudah buat ini. Jadi, ini bentuknya. Ini kita pakai double tip. Jadi, spongnya bahannya sangat lentur nih. Jadi, kita harus pakai yang bahannya dari spong, yang lentur. Mungkin ketebalannya sekitar 4 mili kali. Kurang lebih 4 mili. Nah, ini akan kita taruh disini, teman-teman. Jadi, developing tanpa ini, Tonernya akan kemana-mana. Tonernya akan melopotan, memang dikebatkan di bagian dalam mesin itu bisa kotor. Nah, kalau mesin kotor, mesin itu sering error, teman-teman. Karena dia bisa kena di sensor, debu-debu toner. Sensor atau sensor bisa ketutup dengan debu toner, maka mesin akan error. Oke, sekarang kita akan pasang. Teman-teman bisa simak aja. Pemasangannya sangat gampang ya. Gampang sekali. Gak susah, teman-teman. Ini kenapa kita buat tutorial, karena ini masalah kecil, tapi dampaknya serius. Mengibatkan mesin kotor, toner akan kemana-mana, bisa ajakan ke sensor, dan sensor akan mengalami error. tukar. Tidak! Hai! Hai! selamat menikmati 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 selamat menikmati